Intro Oke, selamat siang semuanya Kali ini kita akan belajar tentang Tutorial Pembuatan Pembayaran Kastir Atau aplikasi Kastir Pembayaran Dengan menggunakan aplikasi Visual Basic Pertama-tama kita membuka aplikasi Visual Basic Klik Open Komponen yang kita gunakan adalah Label Textbox Dan common boot Kita membutuhkan label 4 buah Terima kasih telah menonton! Begitu juga dengan teks, kita mengutukkan empat buah. Kita hapus teksnya. Kita hapus juga labelnya, kita ganti dengan nama, barang, 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 kita ubah menjadi text 2 kita ubah menjadi text 3 kita ubah menjadi text 4 nah setelah ini semua sudah siap kita pergi ke bagian common button keluar rumusnya adalah download ini jika teman-teman ingin mengubah background teman-teman bisa melihat tipe color terserah teman-teman mau pilih warna apa disini saya memilih warna merah nah seperti ini di hasil di harga pembayaran kita juga memberikan rp pembayaran itu pakai uang jadi mata uang indonesia itu rupiah disini nah setelah semuanya sudah selesai kita uji aplikasinya dengan menggunakan F5 nah seperti ini tampilannya teman-teman coba contoh nama barangnya adalah roti harganya 2.000 contohnya dan jumlah barangnya 10 coba kita hitung disini harganya menjadi 20.000 kita hapus setelah kita hapus kita keluar nah sekian dari tutorial kami aplikasi pembayaran pembelian barang semoga tutorial ini membuat ilmu teman-teman semakin bertambah terima kasih sudah menonton sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih